Hai Gigabits, kembali lagi di Giga bersama Andi dan Inga Oke guys, hai teman-teman Hari ini kita bakal review dessert plant-based Hari ini kita gak cuman berdua, tapi kita kedatengan tamu spesial Yaitu adalah Becca Hai Becca Hai Thank you all, Red Gundam Iya, sama-sama kita yang seneng kamu udah mau collab sama kita Nangis banget Iya, jadi Becca boleh kenalin diri dulu Oke, jadi halo semuanya, nama aku Becca Jadi aku kebetulan kemarin baru lulus dari MasterChef Season ke tujuh, aku top seven Jadi hari ini aku diminta sama Inga dan Andi buat nge-review makanan Iya guys, keren banget dan sebenernya dia tuh fans kamu loh Iya, salah satu jagoanku di MasterChef tuh kamu Apalagi pas bikin honey cake tuh kayak keliatannya enak Iya, tapi keliatannya tuh jujur enak tau Kayaknya enak bener Iya bener, nonton dong makanya Abis ini aku langsung kayak nonton dari awal sampe akhir season 7 Nah, jadi guys hari ini kita bertiga mau review makanan tentang Dessert-dessert Plant-based food yang ada di sekitar rumah kita Iya, dan sebenernya ini tujuannya back again teman-teman buat sama-sama lebih mindful aja sih Dalam apa yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita Sebenernya tuh disini ada dua jenis guys, jadi kayak kita disini ada empat jenis makanan Tapi yang satu tuh ada vegan dan satu lagi tuh yang biasa yang non-vegan Nah, nanti kita bertiga akan tebak gitu yang mana yang vegan dan non-vegan Dan apakah kita berdua dan juga Becca seorang MasterChef Dator membedakan makanan yang vegan dan non-vegan Iya Oh iya guys, dan disclaimer kita bertiga tuh sebenernya gak tau disini mana makanan yang vegan dan non-vegan Karena ini udah dimix sama tim kita ya tadi Oke, jadi langsung ke videonya Oke guys, jadi ini udah ada dua cookies Iya, udah ada dua cookies yang satu vegan dan non-vegan Itu Becca juga udah ada yang satu vegan dan non-vegan Jadi kita cobain yang mana ya? Ini tentu dulu beda sih Iya, ini yang Oh yang ini Yang rapih dulu Iya Biasa aja deh Oke, cobainan satu lagi Soalnya yang ini ya Yang ini tuh kayak dia agak lebih ini ya, lebih berantakan gitu Hmm, bedanya tapi Beda-beda-beda Beda-beda Kalo menurut aku tuh yang pertama dia lebih Chewy kayak kenyal Iya, iya Iya, iya benar-benar Lebih chewy gitu Lebih kenyal Yang kedua kayak lebih Menyebar gitu ya Lebih tepungnya lebih terasa sih yang kedua Kayak hancur gitu loh kalau yang kedua Gampang ya, lebih gampang hancur Iya, lebih gampang hancur Kalo rasanya gimana guys? Rasanya sama-sama enak Rasanya kok lebih suka yang ini sih Lebih suka yang hancur Yang kedua Oh Yang kedua tuh lebih berasa butter ya Lebih coklat gitu loh rasanya Iya, coklat Iya, coklatnya lebih banyak Becca, menurut kamu ya vegan yang satu atau dua? Menurut aku yang vegan yang satu Karena yang satu rasanya lebih clay daripada yang kedua Hmm Oke, kalo menurut kamu? Menurut aku, jujur aku juga yang satu Aku juga ikutnya satu Aku itu vegan Beneran Feeling sih Iya Terus yang bener yang mana? Jadi ini kita langsung reveal aja Iya, yang pertama yang bener Iya, kita bener Jadi yang vegan adalah yang satu guys Oke, jadi yang kedua kita mau cobain yang cinnamon roll Ini kita udah ada dua Bentuknya yang beda ya Iya, kita udah ada dua Bika juga udah ada dua cinnamon roll disitu Iya Tapi wanginya tuh kayak kecium gitu ya guys Kayak Iya Ini cinnamon rollnya sih Becca, kamu suka bikin cinnamon roll gak di rumah? Belum pernah sih sejujurnya Tapi pengen coba, penasaran Nanti ya Oke, oke Jadi cobain yang mana? Yang ini dulu kali ya? Yang besaran dulu Yang besaran dulu Oke Oke Kok ada rasanya ya guys? Saya mesti dimakan lagi deh Di tengah-tengah gitu Kayaknya rasanya kayak di tengah-tengah gitu ya? Iya, ngumpul semua Yang di luar kayak rada pahit gitu gak sih? Iya, iya, betul-betul Laper Iya, jadi habisin gitu Sekarang kebayin yang kedua Ini beda ya dari yang tadi Ini lebih hmm Ini lebih dense sih Kayak lebih tebal gitu Iya Dan lebih ini ya Isinya lebih Richful Dibanding yang pertama Lebih banyak Enak deh Kalo yang kedua tuh Lebih berasa kayak roti gitu gak sih guys? Iya, iya, lebih berasa Btw Iya, karena tadi kan BK duluan yang Ngejawab satu atau dua kan? Tapi aku takutnya tuh Mereka nyirek kita ngikutin kamu BK Karena iya Karena kan kamu Kan kamu kan expert Iya, kamu kan expert kan Di baking Dan master chef Jadi takut Jadinya kamu duluan DG Nanti yang nyebutin satu atau dua Ya, kalo gitu sih Kamu duluan DG Oke Oke, jadi menurut aku Yang vegan itu yang satu Kalo aku Menurut aku yang vegan itu yang Dua Kamu menggunakan aku? Kalo kamu BK Kalo menurut aku yang vegan Satu Karena lebih ringan gitu loh Iya, lebih ringan Menyata gitu ya Ketauan kan yang sering masak siapa BK antara kita berdua Aduh itu merasa Tapi yang bener yang mana? Yang bener itu yang kedua Yang bener itu yang kedua Iya Ini beneran? Iya Oh iya Satu lebih ringan Tapi yang kedua itu kayak Berat banget Kayak banyak tepung gitu loh Iya Iya bener banget Mereka setuju Kita salah Nah ini cuma laki doang gue Apa laki sini? Kayak ini yang lebih Padet Kayak lebih dance gitu loh Iya Keren sih Berarti kayak Mereka bisa Apa? Bikin makanan vegan Cinnamon roll Menyerupai yang aslinya ya Iya Sampai Kita gak tau gitu Yang mana yang vegan Non-vegan Dari rasanya sih Sebenernya sama aja ya Kalo rasa Sama-sama enak sih Tapi ya menarik sih Betulnya aku tadi Cuman hoki aja sih guys Kamu udah tau ya? Iya Apa? Oke jadi yang ketiga Kita akan coba Brownies Ini juga udah ada dua ya Ini sebenernya Kalo dari Bentuknya sih Udah Keliatan gak sih Ada daun-daun Iya Jadi kita coba Yang gak ada daunnya Dulu ya BK Oke Yang gede dulu ya Iya Kalo dari bentuknya sih Lebih pilihan gitu Hmm 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 Mambut banget Kayak ada rasa kopi-kopinya gitu gak sih? Gak tau deh Tau gak kayak rasa apa? Kayak rasa Bandung ya gak sih? Kan Bandung Terlalu samper amis Hehehe Sekarang kita coba yang kedua Ini beda sih Kayak ada roma sesuatu Iya Kayak apa ya? Unik gitu loh rasanya Ini beda banget sih Dua brownies kini Kayak ada Apa ya? Aroma apa ya? Kayak jahe apa gimana gitu nih? Ada yang harum-harum gitu loh Rumpah-rempah ya? Hmm Dikira aku gak tau sih aroma apa Kayak ada harum-rempah Tapi Rumpah apa gitu? Tau gak gitu? Aku gak tau Tapi rada asing ya BK Terus kayak ada wangi-wangian rumpah gitu Hmm Oke Kalau menurut aku sih yang vegan itu yang pertama Eh sorry yang kedua maksudnya kayak ada daunnya Sama sebut yang kedua Aku juga yang kedua Sama aku juga yang kedua Sama aku juga yang kedua Sama kayak beda Bedanya dirulis biasanya Iya yang kedua Iya yang kedua Hei kita bener guys Anggi belum ada salah gitu Iya Hoki Cuman yang brownies tuh berasa banget ya Kayak beda gitu rasanya Tapi tetep enak Ya maksudnya yang vegan tuh tetep enak gitu Ya tetep enak Cuman aku lebih suka yang pertama sih sejujur Ya aku juga lebih suka yang pertama sih Iya Sama Lebih light Lebih light Oke jadi Yang terakhir Kita akan coba Donut Ada dua Ini ada dua guys Donut messes coklat Ini coba dari yang ada Semacam krimnya yang lebih banyak gitu Krim coklat Ya Ada krimnya ini ya Iya iya Tuh Kayaknya enak sih Hmm Hmm Empuk banget ya Kalo messes tuh vegan gak sih? Messes tuh dari coklatnya Kayaknya enggak deh Gis tau aku Kan dia pake coklat milk biasanya Kalo messes Gatau kok Gatau juga Aku peng makan semua soalnya Beka tapi kamu pernah ini gak Baking vegan dessert gitu? Belum nyoba sih Tapi ngeliat kalian Kayaknya aku bakalan tertarik nyoba deh Buat Bikin vegan dessert Hehehe Hehehe Kayaknya seru Iya Kayaknya seru Yang kedua sekarang Yang ini messesnya lebih jatoh-jatoh ya Yang kedua Iya Susah makannya Hmm 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 Lebih wangi Hmm Ya bener messesnya lebih wangi Iya lebih Lebih apa ya Dan lebih padet dari yang pertama ya Hmm Lebih padet Tapi rasanya tuh gak jauh beda ya Yang pertama sama kedua Mirip-mirip ya Hmm Kita pernah baking vegan vegan dessert gitu kan Tapi yang kita pernah baking itu cuma Banana bread doang sama brownies Iya jadi kayak kalo kita ngeliat orang-orang bikin Vegan dessert tuh kayak wow keren banget Oke Review-review Kalo menurut aku Kayaknya Vegannya tuh yang kedua Iya Kalo menurut aku juga yang nomor 2 Beka Kalo kamu Sama aku juga nomor 2 Soalnya dia kayak beda sendiri gitu loh Dia tuh kayak yang dibuangi Kayak ada sesuatu yang beda gitu Gak kayak bener Tadak ada umum Hmm Setuju Oke jadi Gak ada yang vegan Hah? Boong banget? Iya itu gak ada yang vegan Kok gitu sih? Boong banget kan? Ijahat banget Bener yang mana? Gak tau Jadi itu gak ada yang vegan Bener kalo misalkan anda menjawab Tidak ada yang vegan Oke Beka jadi Eh kok gitu sih Kerennya vegan Gak tau gak jadi dua-duanya Gak ada yang tiga Oh my god Iseng banget Oh my god Paruh banget Kita semua dikerjain Tapi emang keliatannya sih yang nomor 2 ya? Iya Kalo dari sosnya kayak nomor 2 Soalnya kayak lebih dance gitu Oke guys Jadi Kita tadi udah nyobain semua dessertnya Dan ternyata Yang memperoleh paling banyak adalah Anggi Wah Itu raki banget sih Kalo mau dikalkan nih Selangi Kalo lihat Hoki-hoki Itu ya Itu hoki ya Gi? Iya hoki doang Ini seru banget sih Konten kita hari ini Bareng sama Beka juga Seru sih Dan diantara makanan-makanan tadi Paling suka yang mana? Kalo Beka? Kalo aku Di antara yang tadi Paling suka Cookies ya sih Aku paling seneng banget Cookies yang ada isinya gitu dalamnya Hmm Aisyah sih Kalo kamu? Kalo aku paling suka yang cinnamon rose Aku yang cinnamon rose juga sih Emak kayak ada kayu manisnya Iya kayu manisnya Oke Oke guys Jadi itu tadi konten kita Barengan sama Beka nge-review Desert Vegan Dan kalian jangan lupa juga Untuk cek channelnya Beka yaitu Rebeka Asli Pro Ya Dan juga Instagramnya Beka di Beka MCI 7 Oke Oke Thank you banget nih Beka sekali lagi Iya thank you banget Beka Kita semang banget sih jujur 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 lah Ingat di Andri Oke jadi guys Jangan lupa untuk Like, Comment, and Subscribe Dan juga jangan lupa tadi Cek juga channelnya Beka Dan Dan sampai ketemu di video selanjutnya Dadah observe Isamp one Ah Ya Anしく